Intro Kisah dari tak semestinya seperti ini Engkau dan aku sangatlah berbeda Ku terserah oleh dedungnya pandang matamu Kau telah geterkan elung hati kecilku Kau masih ada disini Dan dia masih belum pergi Feeling lu tuh gak pernah bener Gue kasih tau sama lu Ah lu bisa tau Jurusan Kinga Raja segera berangkat 10 menit lagi Untuk para calon penumpang segera ke lajur 2 Perhatian-perhatian Jurusan Kinga Raja segera diberangkatkan Segera diberangkatkan Para calon penumpang segera ke lajur 2 Perhatian-perhatian Untuk Tolo Surabaya Segera berangkat Ngapain? Diam Lo liat gue aja Waduh sarang bong-bong Halo Hibana Hibana Perhatian Hibana Hibana aku tau kamu pasti masih ada disini kan Tolong kamu bantang acara tau Perhatian Ini gimana sih mas Aduh Ini saya buat Hibana Loh 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 Mas Hibana Aduh kamu pasti masih ada disini kan Hibana Hibana ayo dong kamu turun Tan Hibana Tan Ya dia tidur Gue gak tidur Kenapa? Ya budur makanya ngomong dong Lo jangan membiarkan gue terdiam membisu begini Hmm Mikirnya napan sih lo? Penol ya? Hah? Penol Mikirnya Penol Ah, enggak. Siapa yang mikirin dia? Terus mikirin apaan? Gue cuma lagi mikir, kenapa kita dipanggil sama Pak Lura hari ini. Ya kan dia yang minta bantuan kita. Jadi yaudahlah, kita samperin aja. Kepujangkan mata ini saat ku rindu hadirmu, maka tak seretikpun bayangmu menghelangi. Begitu lebatnya rasa yang Tuhan serang titipkan. Bro, atati bro. Kayunya juga. Coba dicari lagi. Bapak, kira-kira. Cuma getar. Aduh, Caca. Gapain sih ke sini, Caca? Aku tuh ke sini mau kasih kabar bahagia. Hari ini, Caca diterjadi segera-sgera seram bulan. Kok malah diam aja sih? Terus harus gimana dong? Ya, Puji kayak gimana nih pakaian Caca. Bagus kan? Atau ini, lihat nih makeup Caca. Caca pintar kan? Caca makeup sendiri lho. Cantik kan? Eh, Bro, Bro, Bro. Itu diambil lagi kayunya sebelah sana. Ada di bagian sana. Coba cuman. Ya, periksa lagi. Periksa lagi. Wah, mantap. Caca kan lagi ngomong. Iya, ini kan lagi denger. Selamat ya buat tesnya. Ya, coba itu dipilih lagi tuh kayunya yang lebih muda. Tapi Caca cantik kan? Iya, iya, iya. Cantik kan? Aduh. Aduh. Bro, ati-ati pelur. Nanti robek lagi. Sorry, mbak. Aduh. Pak Gita. Pak Gita, tak gini. Aduh, sama ini, Pak Gio. Pak Gio dapet kredit 6 bulan kotor, Wede. Baneh, cuyikin bagimu, apa kita? Nggak apaan ini, dong? Aduh, kan lo tuh udah gue kasih tau. Jangan bawa troll. Emang lo pikir kita mau pergi ke bandara apa? Lo sesuaiin dong dandanan lo sama kondisi lapangan. Kita di desa. Masih bisa nyebelin banget sih. Udah dandan cantik-cantik, malah dicuekin lagi. Terus sekarang jadi kotor lagi. Aduh, papi. Apaan sih? Aduh. Papi, kita lagi caca, papi. Nah, dulu apaan sih? Nah, itu apaan? Kok, kok nyesut-nyesut gitu? Papi! Dadeng! Oh my God. Ntar dulu, ini jaman modern, 2013. Setau gue, sesuatu nyesut itu cuma adanya 2007. Itu manusia apa bukan sih? Nggak tahu. Sekarang gini deh. Kalau dia balik badan, tapi mukanya jelek, berarti kita kabur. Kalau cantik. Kalau cantik. Kalau cantik, dia pukul. Hah? Tak tahu, wangin aja. Nggak apa-apa deh. Tapi... Buka. Ani! Chinese. Buka ini. Sampai, jangan pukul saja. Oh iyaaaah! Kok mana lari sih? Tunggu aja, tolongin deh. Di kakak senter lagi sekarang. Ah, nyawa gue! Nyawa gue! Oh iya iya, dibantuin ya, dibantuin. Eh, eh! Nggak usah! Nggak usah disesu! Gue nggak tahu tangan lo bersih atau enggak, lo abis megang apaan? Lo malingnya kan bukan? Gue aja! Nyawa! Gue pegangin, gue pegangin! Oh, letih! Minta maaf, kek! Gue minta maaf ya. Bukan salahnya dia juga kali. Eh, mau kemana? Ya mau pulang lah! Gue belum selesai. Gue nanya sekalian. Camping ground, camping ground apa? Bulian, bulian. Bulian, bulian tuh dimana? Katanya ada deket sini. Ya cari aja sendiri. Nanti kalau gue kasih tahu, nanti gue disangka maling lagi, nggak becus lagi. Eh, biasa aja mulutnya, biasa dong! Eh, kok jadi lo yang nyolati? Wah! Mana nih anak? Playboy TTSS. Tukang tikung sono sini. Tadi nangis-nangis ceweknya pergi. Sekarang malah belum balik. Aduh, Reno, Reno. Ampun dah! Tok! Sorry gue amap banget. Gue kenapa nih? Aduh! Aduh, Tok. Biasa nih. Lo tau, Tok ya. Barusan kan gue kesana tuh sama cewek-cewek. Gue ditampar. Lo liat dong. Empat cewek langsung! Lo malah ngapain ketawa, Tok. Bukannya kasihan sama gue atau gimana, Ki? Itu lo kena batunya, Reno. Eh, makanya jangan rasa nyosor aja. Tok, kayaknya ya, Tok ya. Gue tuh nggak boleh selingkuh dari nama Ivana. Dari lahir gue sampe sekarang, gue tuh memang harus setia sama Ivana. Sekarang Ivana gimana nih? Gimana kalo kita samperin aja desanya? Kita tanya sama warga sono, siapa tau ada yang tau. Boleh juga tuh. Kalo gitu, besok aja kita jalan gimana? Atau sekarang? Barang lah, Bro. Dan... Au! Au! Weh, tuh! Eh, ini tempatnya deh. Aduh, udah deh. Cepetan bawa gue aja ketemu sama si as dosen. Dibilang dosen tuh. Gue udah nggak kuat nih. Udah pembawa banget. Kita tanya sama orang itu aja deh. Cepetan, ya lama-lama. Kaki gue udah mulai sakit. Ya gerita lo. Gue jahat banget sih. Gini, Mas. Mas. Mau nanya, yang punya camping ground ini siapa ya? Mas? Mas? Ya? Mau nanya, yang punya camping ground ini siapa? Mas? Cari aja tempat lain. Disini penuh, ya? Hah? Apa nyanyi penuh dan kosong belompong begini? Mas! Nggak usah sol aku deh. Kalau orang tempat camping seti kayak begini kok. Emang berapa sih biayanya buat camping disini? Kasih tau aja deh. Gue yang lo lari disini. Jadi, siapa saja yang mau ginap itu, tergantung gue. Mas? Maaf, L. Lo lagi, lo lagi. Hehehe. Hehehe. Mas, maafin teman saya ya, Mas ya. Soalnya dia emang kayak gini, Mas. Kalau lagi capek, dia tuh kayak naga, nyembur terus. Eh? Jadi, kalian ini mahasiswi-mahasiswi yang dibilang si Daddy tuh? Bukan main, Sobat. Sangat tidak berkualitas! Eh! Tarangan gak berkualitas! Mas! Tunggu, lo tuh! Gue lagi disalahin. Duh gue berat-berat nenteng. Kok berbegin? Siapa suruh lo bawa-bawa beginian? Ah! Kutu dari mana coba? Mas! Boleh ya, Mas? Kita tinggal di sini, Mas! Maafin teman saya, Mas! 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 Udah capek banget, Mas. Dari tadi jalan-jalan terus, Mas! Aduh sih, Mas. Jadi kayak main ulur tangga sih, Mas! 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 Aduh! Mas! 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 illian... itu pengusaha jamur. Umurnya 25 tahun. Romantis! Lampannya? Ini Mbak Caca, ini artis bintang film, sudah lama tidak dikoling-koling mungkin dia pilih-pilih peran. Ah, bintang film. Iya, 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 sebentar, mana, mana, fotonya semua. Iya, sebentar. Nek, bawa. Cari cowok yang benar kok semua fotonya. Apaan kamu? Ah, namanya juga usaha guru. Padangkali Mbak Caca mau sama saya. Eh, jangan mimpi kamu, letoy. Oh, Papi. Pokoknya Mama kita, Papi, Mama kita. Mama kita, Mama kita. Cari, 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 cari kita yang banyak. It's so time. Bawa, ke depan. Bangun, bangun, bangun! T сюit, bangun! Turing! Ayo bangun, bangun, bangun! peraturan tetap peraturan Oke ayo bangun ayo bangun lagi semangat semangat 45 ayo bangun 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 oke mantap saatnya gue tidur ini brosurnya silahkan dibaca ini viewnya bagus dan gua sudah membangun camping ground ini baru tiga bulan untuk masalah perizinan kalian nggak usah khawatir nah ini dia tempat yang kita cari daripada kita repor nafot udah ada gaitnya kan beneris daripada kita sewa hotel atau pengendapan mending kita nginep di sini sekalian gua kan duduk bilang nggak usah bawa baju yang nggak bener kita tuh bukan yang mau window shopping kenapa sih nggak ada gitu yang bisa ngelarang-larang gua notakin baju kayak apa ya tapi kita ini tuh masih desa lagi penelitian bukan untuk jalan-jalan ke mall di sini sangat disiplin sekali ya tapi gue ribet nih eh kalian kalau mau berisik di tengah danau aja sekalian tuh ah kelap-kelap gitu aja kalian tuh udah mengganggu pelanggan gua tau nggak emang lo pikir loh siapa berani bentak-bentak masa lo tau ya kalau bukan gara-gara tugas penelitian gua juga nggak mau kali nginep di sini pelanggan gua banyak dan kalau kalian pergi gua nggak jadi masalah dan gua nggak rugi eh mas enggak udah dingin gua usah dimulai lagi aduh maafin ya mas ya teman saya lagi stress soalnya kayaknya kegigit nyamuk jadinya agak-agak gimana gitu otaknya eh bilangin ya sama temen lo ini di sini bukan fashion show bukan catwalk di sini tempat camping tempat ply apa ini muffin engga panjang tempat ini bu Aduh, gara-gara si cowok seorang itu laki gua jadi begini. Aduh, kayaknya langsungnya ga mempen deh. Lagian lo tadi dikasih jal gua turat ke seleo malah-malah kecuekin gitu. Kan dia niatnya baik. Iya, baik, niatnya baik. Dari mana orang dia mengginok gua kayak gitu. Tau dah. Jangan diteken dong. Dia mau gimana dong? Sakit banget. Itu gimana diolos-olos doang? Masu gimana? Pagi mba-mbak. Pagi. Ngapain pagi-pagi udah langgerang disini? Ngapain duduk-duduk disini? Enggak, Bli. Kita ini temen saya ke seleo di camping ground. Maklumlah mau penelitian tapi kayaknya mau kondangan. Aduh, kakinya bengkak banget. Sini, saya bantu Bicik. Eh, 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 eh. Beli, beli, beli. Jangan. Jangan. Tolong-tolong. Jangan. Benar nih gak mau bantuan saya mba. Duh, ini sakti mba. Mba, setiap pendata yang ada di desa ini mba, itu adalah tamu saya. Termasuk mba-mba ini. Eh, eh, beli, beli maaf nih. Kalau boleh, saya mau nanya. Oh, boleh. Beli tau yang punya tempat camping gitu. Oh, si Genta itu. Dia juga orang baru disini mba. Baru tiga bulan dia buka camping apa? Camping ground. Camping ground. Camping ground. Mba, ada apa dengan Genta? Ong, gak ada apa-apa. Kita cuma mau nanya aja kok. Karena kebetulan kita juga nginep di sana. Camping di sana. Kita permisi dulu. Haa? Ayo, mendingan kita pergi dari sini. Kita takut ngukum isi. Sumpah. Hati, 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 hati. Bantu. Mba, 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 mba. Kau bergerak ya? Mas Genta kaget ya sama kecantikan Caca. Enggak, enggak, enggak. Caca ngapain di sini, ha? Mana ketanaman Genta? Gak, enggak, 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 enggak. Tapi tanaman ini? Tanaman Mas Genta kan? Bukan. Caca tahu enggak itu tanamannya kenapa, ha? Kau dong, tanaman kita yang siap untuk dipetikan. Bukan itu, tapi tanamannya bisa bikin gatel, Cak. Mati sih, Mati. Aduh, masukan dari tadi ku gatel-gatel ya. Aduh! Aduh! Ini dia tendanya, camping ground saya. Manum! Ini, wah bagus. Ini? Ini. Tok, kayaknya kita salah tempat deh. Banget. Kita cabutin. Mbak, berisi ya. Mau kemana kodak-kodak? Hah? Katanya mau camping di sini. Ini tempat camping ground yang menyatu dengan alam. Maaf, Om. Kayaknya ini bukan tempat camping deh. Jelas ini tempat camping. Itu tandanya, lihat. Bagus kan? Oh, bagus. Bagus. Kalau ini tenda, itu apa? Oh, itu tempat mainnya dia. Biasa tidur-tiduran di sana dia deh. Ayo. Masuk, masuk, masuk. Enggak usah. Masuk, masuk. Masuk! Ayo, ini bukan tempat pengen begini berdukung. Beda banget cuy. Ayo. Papi. 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 Apa sih putri cantikku? Bidah dariku, permata hatiku? Lihat nih. Badan cacanya terlihat tersebuah. Kok bisa begini? Eh, siapa yang berani-beraninya sama putri kesayangan papi nih? Mas Genta. Genta lagi, Genta lagi. Biar mati hati. Jajah dia. Papi kasih pelajaran dia. Eh, papi-papi jangan diajar, jangan. Kok jangan? Si Genta kan yang bikin begini? Iya. Tanemannya emang taneman Mas Genta. Tapi yang kenain ke badan Caca ya, Caca sendiri. Itu namanya Mbak Caca terlalu kreatif. Hampir aja, hampir. Papi kasih pelajaran dia. Ambil budak. Ambil budak. Ambil budak. Budak, budak. Budak, budak. Budak, budak. Budak, budak, budak. Aman, Pan. Cowok itu enggak ada di sini. Ya, benar, Pan. Aman. Keluar. Keluar. Oke. Oke. Ya, aman. Hei. Hei. Aman, lu gimana sih? Kalo kita pake sederinya nanti kita ketauan. Tetapi jalannya gimana? Dia pake kaki dong. Maksud gue ini kan gelap. Kita jalannya gimana keliatannya. Lo telang aja. Mata gue ada empat. Ayo. Tempatnya angker nih, Nol. Tenang aja, Tok. Yang namanya hantu, setan, gunduru. Semuanya lewat sama gue. Lewat belakang. Oh, gelap. Tok, tok. Suara apa itu, Tok? Ngemeng lo berani sama seorang kayak begitu aja takut. Tok, itu namanya kaget. Itu bukan takut. Eh, Nol. Kaget sama takut beda tipis. Udah deh, jalan. Diarap! Tentang diarap. Eh, kalo gue cuma bilang diarap. Lo ngapain diarap? Tentang diarap. Tentang diarap. Tentang diarap. Tentang diarap. Tentang diarap. Kayaknya ada yang aneh. Harus gue cek nih. Ayo dong, duluan. Bentar dong. Lo gak liat apa kaki gue. Kan lagi kayak begini, susah. Ah, 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 ah. Ah, lu kenapa nyenggol gue? Tabungnya jatuh. Ah. Aduh, kaki. Mana lagi? Aduh, lu kaki, kakak, kakak. Cari dulu ini tabungnya. Aduh, 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 aduh. Gak beneran lah. 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 Aduh, agak beneran. Woi, hati-hati dong. Wah, lu berdua, ah. Cari perkara lho, ya kan. Men, men, sini lu men. Hey, hey, hey. Eh, lo perlu dong ngapain di sini ya? Ivan, eh? Beb, itu kamu. Beb! Yang Han? Aduh, Yang Han. Kok kamu udah di sini, Beb? Ngapain di sini Yang Han? Beb, Beb, Beb. Ngapain lagi di sini? Oi, oi, oi. Shhh. Hei, hei, hei. Arisannya ntar aja, oke? Caranya sih, Sar. Eh. Kalian itu sudah mengganggu ketenangan di sini. Ngerti? Eh, gue mau nanya sama lo. Lo ngapain di sini? Jangan curiga macam-macam. Orang kita nganggap ngapain. Kita mau ambil sampel air. Mana? Mana temu? Hmm. Di tengah malam kayak begini? Ya iyalah. Kadar air di tengah malam dan kadar air di siang hari itu beda jauh. Makanya kita kesini tengah malam untuk lihat gimana airnya di malam hari. Emang ngerti gak sih? Beb. Eh, apa sih Beb, Beb, Beb? Beb, kamu aja yang ngeliti air di sini tuduh kayak gitu sama dia. Enggak lah, mendingan kita cabut aja. Yuk, kita pergi kesana aja yuk. Eh, satu hal, satu hal. Laki-laki tidak masuk pergamahan ini. Ah, ayo, ayo, ayo. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Kau lebih dari sekedar cermuat. Ayo, Yang Han. Aduh, Yang Han. Aduh. Aduh, Yang Han. Aduh. Aduh. Ini juga udah aku dilangin. Kita udah putus, inget gak? Inget gak? Lagian aku juga mau nanya sama kamu. Ngapain kamu udah disini? Ivana, please dong, kamu gak usah ngambek lagi. Aku sama Arto jauh-jauh kesini itu mau ngajak kamu balik ke kota. Disini tuh gak baik buat kamu. Ah, di sini. Iya, Yang Han, yuk menemukan. Nggak, nggak, nggak. Jempek-jempek yang gue! Ya ampun. Nah, kaki kamu kenapa? Kamu baru dua hari loh disini. Masa udah ada yang ngelakain kamu sih? Gimana coba kalau kamu dua minggu disini? Gak usah sok perhatian deh. Aku mau kamu tahu. Tugas penelitian aku disini itu penting banget Jadi tolong jangan ganggu aku disini Iya aku tau, aku ngerti Nah yuk, aku yang Jahan 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 Gila kali ya mereka ya, masa gue di nomor duain, Tok? Nah, Ivana, lu nomor berapa in? Ah, toh, udahlah, Tok, gue lagi ginyong gini juga Bingung pegangan Masih noreklasi depan lelap Saya akan bikin kacau semuanya Aduh Aduh, jam berapa sih nih? Tau Jam berapa sih? Mau jam tiga nih, musik amat Jam tiga? Aduh, tidur lagi yuk Aduh Tiga minta nih Udah udah, kita samperin aja yuk Masih ulangnya dia Dibikin kacau tidur kita, udah yuk Kita samperin aja yuk Hayo Woy! Eh! Bangun! Weh bangun dah lo! Woy! Wey! Bangun! Hei! 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 Olang banget si apaan si? Eh, lo mau ngapain you priwit jam segini ha? Ih, ngomong yang bener dong Yang becus Priwit! Oh priwitan Habsut-habsut Hei, siapa juga yang bangunin? Gua belom bangunin kali. Kalo bukan lu terus siapa, ha? Samping ganggu tidur kita. Auw, siapa? Doa kantuk nih. Hei! Gue heran sama lo. Sebenernya, lo tuh ngeliti apaan sih? Katanya lo as, dos. Kok masih nanya sama gue? Pikir sendiri. Hei, dengerin dulu. Hei, dengerin dulu. Kalian itu, nginet di ground gua. Kalo kalian ga baik sama gua, Gua bisa ngusir kalian kapan aja kalo gua mau. Hari gini masih aja ada orang yang ngancem-ngancem. Sekarang gua sibuk. Mau ga liat? Nanti ya, gua jelasin. Kejelas gua disini kapan-kapan. Hah? Aspatar! Aduh! Aduh! Ya mogok lagi. Pasti akar ke lati aku sungguh mati. Bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diriku untuk terus bersamaku. Makanya aku malah menstresi sama cewek itu. Gak rela. Hei! 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 Bisa di tolong. Gua ringgung macam cara. Menentu kesorangan ada. Dia tersendiri suatu. Hei! 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 Lepasih. Pulang udah biar Ivana ikut kurang juga. Enggak! 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 Dengar ya? Gua itu gak bakalan balik sebelum penelitian gua tuh selesai. Ngerti lo? Nah, lu diam seorang intelek. Mau ke kampung. Woyah cepetan pulang. Iya, lu pasti gak? Lu dengar ya? Kalau lu berani macem-macem, gua bakalan teriak biar semua orang di kampung ini pada datang terus gubukin lo. Lu mau teriak-teriak, gak ada orang di sini. Ini kita di tengah utang. Aaaaaaa! Ada apa-apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Mas! Aduh mas! Untuk semuanya datengnya pada tepat waktu mas! Saya mau diam bapain! Kaman diam, mas! Bohong mas, saya temennya dia mas! Sumpah temennya dia salah paham ini! Bawa aja nih mas! Bawa aja tunuanya! Bawa-paham! Temen saya mas! Enggak! Bawa ke temeran kalau! Bawa ke temeran kalau! papi iya kenapa sih ada apa-ada apa sih kenapa sih pi mas Genta tuh gak pernah mau merhatiin aku padahal kan aku udah ngasih semuanya buat mas Genta semuanya ca kamu kasih dari ujung kaki sampai ke kepala aduh papi bukan itu maksudnya maksud caca tuh caca udah kasih semuanya perhatian caca buat mas Genta caca suka bawain makanan caca baik sama mas Genta mas Genta malah mesra-mesraan sama cewek itu loh pi sama cewek yang baru dateng ke desa kita cewek baru dateng ke desa ini sebentar kayaknya papi pernah ketemu sama mereka sebentar yang satu bajunya heboh banget tuh heboh terus yang satu tomboy iya bentar kan iya itu bener pi bener pi yang deketin mas Genta yang bajunya heboh dia tuh pasti suka banget tuh sama mas Genta iya oh iya saya tau tuh suh saya denger dari orang-orang kampung sini mereka itu mas Genta yang sedang mengadakan penelitian air untuk tugas kampungnya suh wapin punya rencana gua pre Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai tugasku disini gagal. Nggak ada orang yang bisa ngegagalin penelitianku disini. Termasuk kamu. Dan asal kamu tau ya, aku juga udah gak punya perasaan sama sekali kok buat kamu. Buat aku, kamu itu cuman player. Aku gak punya hati. Fan. Fan. Aku minta maaf sama kamu. Kemarin aku memang salah besar sama kamu. Aku baking sama kamu. Aku minta maaf. Mulai. Enggak, enggak ada. Enggak ada yang bisa dimulai lagi dari awal. Ini gawat banget. Sumpah ini gawat banget. Apa asil. Lo pengen nyila-nyila aja. Tabung kita hilang satu, Fan. Hilang satu. Diambil orang. Kok bisa? Gimana gue tahu? Kok bisa? Pokoknya bisa. Jadi itu ya. Itu tabungnya hilang. Gak tahu diambil sama siapa. Dan gue ngelihat segini. Itu orang ngambil. Terus diri ke situ. Semuanya berantakan banget. Gue pergi sebentar. Lo jagiin tenda ya. Oke. Fan. Gimana hubungan sama kita, Fan? Ini Mas Genta. Tuang campingnya. Waduh, Mas. Terima kasih atas kepercayanya ya. Sama-sama Mas. Ajak teman-teman untuk mencintai lingkungan. Oke. Terima kasih ya. Ya. He! Gue tahu lo gak suka sama gue. Cuma main yang fair dong. Main jangan kayak gini caranya. Ini namanya curang. Balikin sampel penelitian gue. Lo datang ya sempurut aja. Gue tuh gak ngerti masalahnya apa. Lebih baik lo pergi dari sini karena sudah mengganggu ketenangan gue. Ngerti lo? Eh? Balikin sampel gue. Balikin apa? Gak usah sosok gak tahu deh. Eh, masalah apa sih? Gue beneran gak tahu masalah apa. Masalah apa? Masalah apa? Masalah tempel penelitian gue. Gue perlu. Balikin sekarang. Gue tuh gak ngerti. Bahan penelitian apa sih? Salah gak usah sosok gak ngerti. Mas. Mas. Wah. Kelasah lo. Buki. Lo tuh gak ada berhenti-berhentinya. Ada yang cari kesempatan. Cari kesempatan apa? Tadi gue habis diseguh sama dia. Apa ditabrak-tabrak orang dia juga nyenggol. Cuma sedikit gini lo. Gerakannya lebay banget. Ya, dia pernah gue cium. Awe, cuma muka kayak panah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ada yang gak suka sama kamu Tuh seorang yang gak suka sama gue siapa ya Van? Ya kalo itu aku gak tau Cuman yang jelas kan seenggak-enggaknya dengan bukti ini Kamu harusnya bisa buka tempat ini lagi Iya ya? Bener juga ya? Van, terima kasih ya Van Gue tuh gak nyaman ternyata tuh lo bisa menyesuaikan masalah ini Dan lo memang mahasiswa dani yang berkualitas Ya ampun Kenapa gue bisa jadi dek-dekan gini dipeluk sama si Genta? Eh, eh sorry sorry Gue refleks asli Tapi gue seneng, maksudnya gue udah lama gak seseneng seperti ini Semenjak gue ditinggalin sama mantan gue Mereka menikah Mantan kamu ninggalin kamu untuk nikah sama cowok lain maksudnya? Iya Ya 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 Alasannya si Klise Karena gue peduli sama lingkungan terus gue gak merhatiin dia Dan dia berharap kalo Gue tuh Bisa Gue bekerja di kantoran setiap hari Yang tuh five Eh tapi gue sorry Gue minta maaf Cinta 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 itu indah Bila kau lesakan dengan sepenuh hati Dizinkan Nol Lo bengong jelek lo Eh lo makan ya kacang nih Dari-dari bengong aja lo Kaga pukul lagu Ah Soto ya lo to Gue lagi mikirin Ivana Kira-kira dia lagi ngapain ya sekarang Dia lagi ngerjain tugasnya kali Susun aja lo Arto Arto Lo sekali-kali kalo punya otak diaktifin dikit Kenapa? Wah handphone otak gue Gini ya to Yang punya ground camping itu kan si Genta Terus? Nah Genta itu adalah as dos Yang direkomendasi sama dosennya Ivana Terus? Nah dari kemarin lo liat kan Mereka selalu dekat Oh jadi lo cemburu Jadi pikiran lo menerang kemana-mana Yang lo pikir Ivana sama Genta Ngapain gitu? Jangan buruk sangka dulu Nabi Si Ngacu aja dulu Capek ya gue ngomong-ngomong lo Bercuma Istirahat lo ngomong capek 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 Apa sejak? Sebel Mana janji Capek mana? Katanya Capek mau dapetin mas Genta buat aku Betul Mas Genta nya malah tambah dekat sama cewek itu Eeeh Caca Emangnya mas Genta gak tau kalo orang-orang malah pengen pindah dari tempatnya mas Genta Eeeh Malah ada yang mau camping disini Eeeh Tuh 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 Eeeh Tuh tuh ngomong bisa gak sih pelan? Ke jantungan gue ngomong sama lo Eeeh iya semuanya emang pada pergi Tapi mas Genta malah makin deket tau sama cewek itu Udah 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 pada ribut sih Ini berarti Genta 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 Papi tuh udah berusaha semampunya Papi Cak Ya Kalo masalah hati Papi gak bisa Yang penting itu selama janur kuning belum melengkung itu kita bisa melakukan apa aja Tuh Tuh Papi Caca tuh bukan mau minta diceramahin Caca tuh pengen mas Genta buat Caca Papi Eeeh Apa saya perlu panggil elang-elangan buat Pak Caca Saya kenal loh Tuh Sama elang sabar Elang bakar Elang bubar Nanti saya pilih yang paling sakti buat Pak Caca deh Karena Papi dan Dadai gak bisa beresin urusan Caca Biarin Caca sendiri yang urusin urusan Caca Eeeh 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 Tidak Papi Eeeh Eeeh Ternyata penelitian kita tuh ngebantu banget ya masalahnya si Genta Dari awal juga gua udah yakin Genta itu gak bersalah Dan idenya dia untuk bikin camping ground ini tuh brilian banget Hehehe 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 Lo jatuh cinta ya lo Hehehe Ih enggak Enggak ini apaan sih Hehehe Hei kamu Kamu tuh jangan gangguin lagi mas Genta ya Mas Genta itu calon suami ku tahu Hehh Gue gak pernah kali punya niat mau ngerebut calon suami orang Lagian Genta itu cuman temen gue kok Dan dia juga asisten dosen gue Udah gak usah banyak cincong Dengar ya kalo kamu masih deketin mas Genta Aku bakalan bikin kamu sama hidup mas Genta lebih sengsara Wow 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 Maksud lo apa tuh Mau Lo mau bikin hidupnya Genta lebih sengsara Apa Bapak aku itu jawara disini tau jadi jangan macem-macem deh Kalo kalian macem-macem nanti dipites loh Kalau mau selamat Mendingan pergi dari sini sana pergi Eh Oh ya Mau bapak lo jawara kek Mau bapak lo orang penting disini kek Gue gak takut Mendingan lo sekarang berantem aja dia sama gue Hah yuk yuk sini perantem sama gue Takut 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 Apaan sih itu anak Katanya anak jawara lo sama ranting takut Eh Kayak jadi bukan takut sama lo deh Lo gak liat itu ada ulit bulu lo Hei 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 Gue mau ngomong sama lo Mulai saat ini Tolong lo jauhin Ivana ya Karena Ivana tuh cei gue Santai dikit bro Hah Lo salah sasaran bro Gue sama Ivana tuh gak ada apa-apanya Gak ada hubungan Seharusnya lo tuh malu Kenapa Ivana tuh gak ngakuin kalo lo sebagai cowoknya Hei Hei Lo gak usah tau gitu ya Apaan lo Kok ganteng sih Gita Leno Hei Hei Gita Gita Leno Kita liat itu apa-apaan sih Hei Hei Kamu tuh maksudnya apaan sih Udah dateng kesini gak ada hubungannya sama tugas aku Malah bikin ribut lagi Bikin malu tau gak Gita 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 Hei Kamu aku mani Oh Karena kamu lebih milih dia daripada aku Serah kamu mau ngomong apaan Kamu masalah Kau gak sama ngetel ya Dia tuh jauh lebih gentle daripada kamu Kau lebih dari sekedar bintang bintang Kau lebih dari sekedar sarampu Maaf Maaf Kau Maaf Hai ini kan kabung penelitian Yivana sama si Hana dan ini sudah api banyak banget Renol lu bakalan jadi pahlawan kali ini no ya belin banget sih tuh cewe nggak mau pergi lagi pokoknya aku harus dapetin Mas Genta Mas Mas Renol Mas mas Renol kok kotor gini sih habis jatuh dimana biasa Cak ini gara-gara bocah sok jagoan itu Cak maksud Mas Renol Mas Genta ya iyalah Cak siapa lagi jauh-jauh aku dateng ke sini buat ngejagain Ivana eh dia malah so-so kayak pahlawan kesiangan anak banget sih jadi Yivana diperebutin dua cowok ganteng kayak gitu aku aja udah lama pengen pacaran sama Mas Genta nggak bisa-bisa Cak aku punya ide nih gimana kalau misalkan aku ngedeketin lagi Yivana terus aku balikan sama dia dan kamu tinggal ngedeketin Mas Genta gimana setuju-setuju kita emang harus memperjuangkan untuk citar yang kita cintai bersatu kita sekepercina kita rotok tos aku dapetin Mas Genta kamu dapetin dimana oke Mas Genta Cak siapa gak harus ingin dapetin Mas Genta Genta kamu kemana Bukan urusan kamu semenjak kamu ada di sini aku selalu terlibat masalah lebih baik aku pergi dan camping ground ini akan tutup 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 bukannya kamu bilang kamu mau ngembangin tempat ini lagian kan kamu juga udah terbukti gak bersalah hmm sebelum kejadian tadi aku berpikir seperti itu dan sekarang kamu selesaikan tugas kamu dan bilang sama cowok kamu kalau aku tidak pernah merebut kamu dari dia hmm tunggu Pak aku tau semua yang terjadi di sini memang salah aku dan aku janji aku janji aku pasti bakal memperbaikin dan asal kamu tau renal itu juga udah bukan pacar aku lagi dia udah terlalu banyak nyakitin aku dan aku gak bisa tualan ririr itu gak ada gunanya ngomong seperti itu Genta 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 hey eh sorry 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 penelitiannya belum selesai yuk yuk lu 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 백i gua gak mau ngomongin penelitian gua mau ngomongin soal kenapa Lo itu sahabat gue Gue tau banget apa yang bisa bikin lo happy Apa yang bisa bikin lo sedih Dan genta itu orang yang bisa bikin lo happy Ya kan? Tapi kenapa dong dia ninggalin tempat ini? Dia ninggalin cita-citanya dia buat membangin tempat ini Kalau menurut gue sih Dia itu takut sakit hati Takut cintanya gak terbalaskan Karena sebenernya dia itu jatuh cinta sama lo Kayak gini Lo mau kan ngelakuin apa aja Supaya camping ground itu bisa bangkit lagi Camping kita bisa bikin dia Bikin si jenta happy lagi Gue gak ngerti maksud gue Hmm oke Kita udah mau selesai pemilikian disini Kita udah seminggu disini Terus kita udah diajarin sama genta Kedisiplinan Terus pelayanannya dia ke kita selama kita ada di camping ground ini Super duper 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 bagus banget Nah sekarang waktunya kita untuk ngebalas kebaikannya dia Sehingga diriku bisa memilihku Maksud lo camping groundnya kita buka lagi Terus genta kita panggil disini Betul banget Karena gue tau banget Genta hidupnya adalah Bullion camping ground Dan lo gak boleh Jangan sampe ngecewain genta Tidak menganggap ku ada Di sana ada pos buat berseduh kalau ada apa-apa Di belakang sana ada air terjun Hei, saya agak Dengar-dengar mas genta udah gak ada di camping ground lagi loh Kok kamu gak gencara ke tim Ivana sih? Cak Aku bingung sama Ivana Kadang-kadang dia tuh aneh Kalau misalkan aku benar-benar ngegetikin dia Pasti dia jauh mahal Genta kemana ya? Gak biasa-biasanya lo dia pergi selama ini Udah 4 hari aku gak liat dia Oh iya? Cak Sebenernya Apa sih kelebihan genta dibanding aku? Oh begitu Tuh cari lo di belakang gue Tok Gue sama Caca gak ngapa-ngapain ya? Udah deh Lo ngasih ngebawa ngerapan gue Gue kecewa sampe lo Dan asal lo tau Keputusan Ivana ninggalin lo Ternyata bener Dan gue sangat kecewa banget sama lo Dan satu lagi Jangan mengafi Di dorang lo Tok, cukup ya Lo gak berhak ngatur gue Gue bukannya ngatur lo Cuman lo ngaca Siapa lo? Panjul Ayo terlihat ya Tau 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 Gue lagi nungguin si genta Pasti dia seneng banget kalo liat camping groundnya rame lagi kayak gini Pan Gue ada kabar gembira buat lo Nih Loh Ini kan sampel kita Ini gue nemuin di tempat sampahnya Pak Someng Nih juga Gue yakin sekarang mereka mau sabotase penelitian lo Terutama si Caca Gue tau apa ada soda api sebanyak ini Dia pengen ngeliat lo gagal Wah bener-bener tuh anak rese abis ya Gue tuh udah yakin banget dari awal kalo dia tuh dalangnya Soalnya dia pernah keceplosan ya kan Liatin aja kalo sampe gue ketemu Uuh abis tuh anak liatin aja gue potong tuh rambutnya Gak perlu pake otot nyelesain masalah Tok Tapi gue makasih banget ya Gue tau lo seharusnya gak perlu ngelakuin ini Karena kan gimana pun ya lo sahabatnya Reno Pan Gak usah ngomongin tentang Reno lagi ya Gue udah putus hubung sama Reno Apa yang lo lakuin gue nikup Oh ya udah Kalau gitu ya Lo bantuin gue Yuk Anak Pak Someng Dan kamu Kalian udah gak bisa mengelak lagi Dia Kamu Busuk-busuk pake otak Busuk basic tuh jangan keras-keras Pokoknya saya cuma mau kalian untuk tau Kami sama sekali tidak gentar dengan semua teror dan ancaman yang kalian berikan Kami akan tetap berdiri dengan kokoh Camping ground akan tetap berdiri Hei Kita rupanya harus bikin strategi baru Untuk musim mereka dari situ Kembali yang mau ninggalin Livana buat aku Ya iyalah itu pasti dong Aku akan ninggalin Livana buat kamu Caca Kamu sayang gak sama aku? Ya pasti sayang dong Masa aku gak sayang sih sama kamu Baik banget Beb Kamu ngapain disini? Lah aku mau ngapain kan juga bukan urusan kamu Gini Beb Aku bisa jelasin sama kamu Ini cuma salah paham aja kok Aku sama Caca itu cuma temen aja kok Apa? Aku gak ada Tadi kamu bilang kamu mau ninggalin Livana buat aku Terus kamu tuh bener-bener sayang sama aku Akhirnya kamu kena batunya juga Jadi ternyata ini loh yang dibilangin sama Arto dari dulu Sekarang aku tau, sekarang aku tau Untung aku sama sekali udah gak punya perasaan buat kamu Perasaanku buat kamu Van, aku menjelasin sama kamu Van, 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 aku menjelasin sama kamu Van Hei Gak, 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 pergi Aku gak mau anak-anak buat aku Tenggit, tidak, pergi Pergi Baik, boy Papi Nah Ini gue liat akhir-akhir gini si Ivana beda deh Gak ngerti lah Pokoknya semenjak genta gak ada disini Dia tuh berubah drastis Sayangnya kita juga gak tau lagi si Minta sekarang ada di mana Kukoh lelah mengikuti semua langkah kakimu Tibur aja yuk Hah? Tibur Kita nyanyi lagu apa? Bukan nyanyi lagu, Oon Nganyi kayak suara lu Pak Pusatih Gak Apa kecara telah aku lakukan Van Van, gue gak makan-makan gue liat Gue bikinin mie ya Gak, gak usah, gak apa-apa Bikinin genta kan? Lo pengen banget ketemu sama dia kan? Iya Kok gue bisa kangen banget ya sama dia? Bukalah sedikit untukku Tapi gue gak tau dia ada dimana Aduh Jangan ada ngejata cinta Yoi Oh Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidup Perhatian temen-temen semua Extension please Bagi temen-temen yang tau dimana keberadaan genta Yang punya camping sini Tolong kasih tau dong Kesian temen gue dong Gak akan makan-makan Mau bunuh diri Kalo sampai gak ketemu dimana genta Arto Gue kenara banget sih Apa-apaan sih? Udah tenang aja, gak gape-ape Gue tenang sih Dia aja gila lu Mau gue lah gue Tolong dong temen-temen bagi yang tau Please Betapa sakitnya Betapa sakitnya Betapa perinya hatiku Selalu dirimu Tak menganggap ku adaku Sorry, aku bukan yang mau ganggu kamu Cuman tadi aku tau dari temen kamu di camping Katanya kamu sering menyendiri kesini Camping? Campingnya kan udah tutup Kan udah aku buka lagi Sekarang pengunjungnya rame loh Dan orang-orang disana udah sadar Mereka udah percaya Kalau air di tempat kamu tuh gak kena-kenapa Mereka yakin Mereka juga percaya Katanya ini pasti ulah orang yang gak suka aja sama kamu Van Masalahnya bukan itu Aku sayang sama kamu Dan camping ground itu udah Udah kasih aku banyak banget kenangan Banyak cerita Dan aku gak mau ceritanya jadi set MD Van Renol itu sangat mencintai kamu Dan aku tidak berhak untuk mencintai seseorang yang sudah dimiliki sama seseorang Renol gak cinta sama aku Kalau dia cinta sama aku gak mungkin dikhianatin aku terus Kamu tau sekarang dia sama caca Caca? Iya Dan ternyata Dalang dari semua pencemaran air di tempat kamu tuh juga pak someng sama caca Arta sendiri yang ngasih buktinya ke aku Ternyata dugaan aku tuh benar Sayangnya aku itu tidak bisa dibuktiin sama semuanya Maafin aku ya Van Tapi jangan pergi lagi Iya Eh, 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 ati-ati dong Sayang Ku bangun Kau abidari segera bentang-bentang Kau abidari segera serem buang Teman-teman Terima kasih ya Sudah datang di acara reopening camping ground saya Dan saya mengucapkan terima kasih Kepada Ivana yang senama ini udah membantu Arto Terima kasih ya Dan kalian semua tenang aja Karena kadar air di tempat ini aman kok Semuanya alami Dan kadar airnya baik-baik saja Dan ingat Kami juga sangat mencintai lingkungan Yeay Oke Sekarang kita udah buka lagi Berarti sekarang waktunya kita untuk Makan-makan Makan-makan Tengok-makan 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 Kalian tidak bisa membuka camping ground disini Karena desa ini airnya udah tercemar Termasuk lingkungan kalian tercemar Ini semua gara-gara gentak Yah Gentak harus tanggung jawab Gara-gara dia Tangan saya mistulan Panas Ganteng-ganteng Nih lihat Saya minta ganti rugi 20 juta Mas Gentak Lihat nih Caca gasul-gasul Merah-merah semua Pokoknya Mas Gentak harus bawa Caca ke dokter terus nikahin Caca Aduh Ojan Lihat nih Caca Ini sepedolnya kebanyakan Tuh bisa hilang Tuh Tuh bisa hilang Caca Kan semua di rumah aja Kok harus gini Gak tapi Udah hajar aja nih kita campur Aduh 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 Bungkannya kali Udah Harus keluarkan Hirus kulis beratim Saya akan keluarkan Hirus kaki seribu Udah Budak 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 Terima kasih ya Udah mengembalikan hidup aku lagi Aku juga terima kasih Karena kamu udah mau nampung aku disini Dan kasih aku tempat Buat masa depan Gak tau Gak tau Gak 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 tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau